Intro Diketahui suatu notasi sigma sebagai berikut notasi sigma yang memiliki fungsi k kwadrat per k ditambah 3 dengan batas bawah k sama dengan minus 2 dan batas atas sama dengan 3 ditanyakan nilai dari notasi sigma tersebut untuk menjawab soal ini pertama kita perlu mengubah dulu bentuk notasi sigma ke bentuk deret jadi kita tulis sigma k kwadrat per k plus 3 dengan batas k sama dengan minus 2 sampai 3 sama dengan kita ubah dulu ke bentuk beret jadi variable k kita ganti nanti sesuai dengan batas bawah sampai batas atasnya sama dengan kita masukkan dulu batas bawahnya minus 2 jadi minus 2 kwadrat per minus 2 plus 3 ditambah suku berikutnya k nya minus 1 jadi minus 1 kwadrat per minus 1 ditambah 3 dan suku berikutnya k nya 0 0 kwadrat per 0 ditambah 3 kemudian ditambah suku berikutnya k nya sebaliknya 1 jadi 1 kwadrat per 1 ditambah 3 ditambah suku berikutnya k nya 2 jadi 2 kwadrat per 2 ditambah 3 ditambah suku berikutnya k nya 3 k kwadrat jadi 3 kwadrat per ini 3 ditambah 3 karena batas atasnya adalah 3 maka ini adalah suku terakhirnya kemudian kita hitung nilai dari masing-masing sukunya pertama ini 4 per 1 ditambah 1 per 2 ditambah 0 ditambah 1 per 4 ditambah 4 per 5 ditambah 9 per 6 oke kemudian kalau kita mau menghitung ini kita samakan dulu penyebutnya oke kita samakan dulu menjadi penyebutnya 20 jadi ini menjadi 80 per 20 ditambah 10 per 20 ditambah 5 per 20 ditambah 16 per 20 ditambah 30 per 20 hasilnya sama dengan 141 per 20 nah ini adalah hasilnya hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati